Anak berumur 12 tahun korban perkosaan di Medan Sumatera Utara yang sebelumnya sempat dirawat di salah satu rumah sakit di kota Medan, saat ini sudah berada di sebuah rumah aman. Namun korban saat ini masih menjalani rawat jalan, karena dari hasil pemeriksaan tim medis, korban terindikasi terjangkit virus HIV, sehingga harus mengkonsumsi obat-obatan secara rutin. Kondisi saat ini korban sedang melakukan perawatan jalan di rumah sakit Kota Medan untuk HIV, karena akhirnya kan harus mengkonsumsi obat setiap hasilnya. Jadi dilakukan perawatan jalan sampai dengan tenggolokan yang berjamur, itu pun memang sudah sembuh, cuman tetap dokter menganggap harus tetap makan obat agar tetap bersih seluruhnya. Bisa teritahkan proses pendampingan yang mulai dari faktor ini? Nah, proses pendampingan pertama, ini kasus ditangani oleh tim Porto Komuniti. Nah, kasus tersebut untuk di medis, karena dari Porto Namaku, mereka bergantung dengan tim Porto Komuniti untuk melobatannya. Menurut keterangan dari pendamping korban, setelah ayah dan ibunya berpisah, korban tinggal dengan sang ibu. Ibunya memiliki kekasih berinisial B, dan dialah yang pertama kali memperkosa korban. Tak lama bersalang, ibunya meninggal, korban pun tinggal bersama neneknya. Di sini, ia diperkosa oleh CA, adik neneknya. Korban kemudian tinggal bersama A, yang merupakan tante korban, hingga tahun 2021. Tante korban diduga seorang mucikari, dan sempat memaksa korban untuk melayani sejumlah pria. Selama di rumah tantenya, korban kerap mendapat perlakuan kasar dan kekerasan seksual dari suami A. Hingga kini, Polres Tabes Medan masih melakukan penyelidikan, dan sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Sejumlah saksi yang diperiksa polisi, termasuk diantaranya korban dan keluarganya yang mengetahui peristiwa ini. Para saksi sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian visum juga sudah kita ambil. Kemudian saat ini kondisi korban sudah membaik, walaupun keadaannya belum 100% stabil. Pendampingan dari UPT PPA Provinsi juga sudah dilaksanakan, dan saat ini sudah bersama-sama dengan unit PPA Porres Tabes Medan untuk menenangkan korban anak ini. Polisi diharapkan dapat menuntaskan kasus ini dan segera menangkap para pelaku. Karena segala bentuk kekerasan seksual, apalagi kepada anak, sangat berpotensi menghancurkan masa depan korban, dan pelaku sepatutnya mendapat hukuman setimpal. Saudara tim pengacara anak usia 12 tahun yang diduga jadi korban pemerkosaan hingga perdagangan orang di Medan, menduga pelaku berjumlah 3 orang. Kuasa hukum sudah menyerahkan ketiga nama itu ke polisi. Terduga pemerkosa pertama adalah pacar ibu korban, namun ibu korban kini telah meninggal dunia. Kasus dugaan pemerkosaan berulang terhadap anak berusia 12 tahun ini telah dilaporkan ke Satreskrim Polresta Besmedan pada 29 Agustus lalu. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Kita duga ada beberapa orang yang berinsal L, J, dan kawan-kawan lain. Ada juga insal B, yang diduga adalah pacar dari ibu korban. Keadaan korban sekarang belum? Keadaan korban sekarang saat ini membaik. Untuk saat ini membaik, ya. Dan sekarang dirawat jalan, jalan-jalan oleh yayasan. Dan saudara informasi terkini terkait penyelidikan kasus pemerkosaan terhadap anak hingga terjangkit HIV di Medan, Sumatera Utara. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jaka Supriyatna. Jaka, selamat siang. Bagaimana kondisi terakhir dari korban? Apakah ada keluarga yang mendampinginya? Saat ini kondisi korban sudah berangsur membaik dan dalam tahap pemulihan. Karena ini sebelumnya memang diketahui dari pemeriksaan medis ini, anak ini mengalami gangguan pada fungsi tengkorokan dan juga lambung yang menyebabkan anak ini mengalami kesulitan makan. Namun saat ini diinformasikan sudah menjadi lebih baik. Dan tentunya ini juga masih bersama di rumah aman oleh tim pendamping. Dan untuk trauma yang dialami anak ini juga ini masih diupayakan untuk dilakukan pemulihan. Namun inilah bagaimana kemudian untuk terus menjaga emosional yang masih labil dari anak ini, yang juga harus menjadi kehatian-kehatian dari pihak polisian dalam menggali informasi ataupun keterangan dari anak ini. Dan tentunya anak ini saat ini sedang berada di rumah aman dengan pengawasan dari pihak pendamping. Nilo. Ya, kuasa hukum korban sudah menyerahkan terduga pelaku pemerkosaan ini. Bagaimana proses penyelidikannya sampai dengan saat ini, Jaka? Apakah polisi sudah menetapkan tersangka? Benar sekali Nilo, ini memang dari kuasa hukum korban ini sudah menyerahkan tiga nama, beserta juga identitas ketiga terduga pelaku kepada pihak polisian yang nantinya juga ini akan ditindak lebih lanjut oleh pihak polisian. Namun memang sampai saat ini ini masih terus didalami ataupun masih diselidiki oleh pihak polisian. Karena saksi sudah diperiksa, kemudian visum juga sudah dilakukan untuk menggali informasi ataupun ketelangan dari korban juga ini masih terus diupayakan. Karena memang kronologisnya ini kasus ini sudah terduga, sudah terjadi sejak tahun 2017 lalu. Sehingga untuk penetapan tersangka ini masih terus harus perlu pendalaman lebih lanjut dari pihak kepolisian. Hingga saat ini kami juga masih menunggu informasi bagaimana perkembangan dari penyelidikan kasus ini oleh pihak polisian. Nilo? Ya, Jaka tadi Anda menyebut bahwa korban saat ini sedang berada di rumah aman, ada pendampingan dilakukan. Apakah kemudian ada pihak keluarga juga yang ikut mendampingi korban? Untuk informasi yang saya dapatkan dari pihak pendamping, tadi malam saya konfirmasi via telpon, ini untuk saat ini tidak ada keluarga yang mendampingi karena memang untuk semua urusan ini sudah diserahkan oleh lembaga terkait, lembaga bantuan hukum, lembaga bantuan sosial, dan lembaga pembantuan untuk anak-anak yang menderita HIV seperti itu Nilo. Jadi memang saat ini informasinya sedang bersama ataupun diawasi oleh pihak pendamping. Baik, Jaka boleh Anda bagikan, ceritakan kepada kami sebenarnya bagaimana kronologi kasus ini sampai kemudian diketahuinya ada kasus pemerkosaan? Ya, Nilo ini sebelumnya dari pihak korban ini meminta bantuan hukum, meminta bantuan terhadap lembaga sosial karena memang sebelumnya anak ini mengalami gejala sakit perut yang tidak kunjung sembuh dan dari pihak korban ini sudah tidak ada biaya pengobatan. Sehingga dari situ lembaga bantuan sosial ini membawa anak ini untuk memeriksa lebih lanjut keadaan apa sebenarnya yang terjadi pada anak ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, ternyata dari hasil pemeriksaan mengindikasikan bahwa anak ini terjangkit virus ataupun terinfeksi virus HIV. Setelah dari situ, barulah kemudian dari lembaga bantuan sosial ini meminta pendampingan kepada lembaga hukum dan pada tanggal 27 Agustus lalu dilaporkan kasus dugaan ruda paksa ini ke Polres Tabes Medan. Nilo untuk sementara kembali ke Anda. Jaka Supriyatna, Jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Tentu kita akan pantau terus dan bagaimana kemudian polisi akan mengambil tindakan terkait dengan kasus pemerkosan terhadap anak hingga terjangkit HIV AIDS di Medan Sumatera Utara.